Cara bersikap pada orang tua ketika hidup berumah tangga bersama orang tua dalam satu rumah. Dia tinggal satu rumah, ada istri, ada anak, terus ada orang tua. Sikap yang betul bagaimana? Satu hal yang harus digarisbawahi kemudian ditebalkan, kasih tanda seru yang banyak. Tanda seru yang banyak. Surga atau neraka kita sangat besar bergantung dari bagaimana kita bersikap terhadap orang tua kita. Kalau kita bersikapnya benar dapat ridha Allah, bersikapnya enggak benar dapat murkanya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau sudah paham seperti itu maka prioritas yang paling tinggi adalah orang tua. Bukan istri, bukan anak, bukan cucu, bukan cicit. Bukan istri, bukan anak, bukan cucu, bukan cicit. Jadi prioritas paling tinggi adalah orang tua. Termasuk orang tua itu adalah kakek, nenek ke atas dan juga ayah dan ibunya istri alias mertua ke atas. Itu orang tua kita. Itu orang tua kita. Top ya, paling tinggi prioritasnya itu. Ayah dan ibu. Nah, sekarang dalam satu masalah kita berbeda pendapat dengan ibu atau ayah. Gimana cara menyikapinya? Simple. Sodorkan perbedaanmu pada Al-Quran, hadith Nabi Muhammad SAW dan ilmunya para ulama. Kalau ternyata yang dianjurkan ibumu, orang tuamu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadith, tidak bertentangan dengan anjuran para ulama, maka wujudkan apa yang diinginkan ibu atau ayahmu. Kesampingkan keinginanmu. Tapi saya pengen, babe, keinginan saya terlaksana. Boleh. Gimana caranya? Caranya adalah, sambil kamu wujudkan keinginan orang tuamu, mulai gunakan semua kekuatanmu dalam berbicara, dalam bersikap, dengan santun, dengan indah, dengan baik. Rayu orang tuamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Contohnya saya. Saya dulu mau nyantri, nggak boleh. Ibu saya yang melarang. Nggak boleh ke pesantren, nggak boleh kuliah ke kampus. Bolehnya kalau di kota Solo. Keluar dari Solo nggak boleh. Intinya ibu saya mirip dengan Nabi Yaakub AS. Nggak bisa dari anaknya. Cinta, gitu. Nah, sementara saya melihat pengennya kuliah di Bandung atau di Surabaya waktu itu, karena jurusan yang saya cari, teknik informatika atau ilmu komputer adanya waktu itu yang bagus. Pupus di ITB atau di ITS. Di masa itu ya. Di ITB atau di ITS. Berarti udah pupus nih. Nggak mungkin saya bisa ke Bandung atau ke Surabaya untuk ke ITB atau ke ITS. Saya turutin ibu saya. Saya nggak kuliah. Bayangkan ya, di sekolah itu ya nggak jarang dapet juara satu atau juara tiga. Pernah juga juara 20. 20 kan tetap juara ya. EQ di atas rata-rata. Guru-guru saya di sekolah mengatakan, jangan sampai kamu nggak kuliah. Sayang, emang-emang. Satu tahun saya belajar untuk UMPTN saat itu, tiba-tiba ibu saya ngomong seperti itu. Buat anak itu kan berat. Buat anak itu kan berat. Tapi ya saya pilih ibu saya, karena di situ surga saya. Kampus nggak jamin saya masuk surga. Tapi kalau menurut ibu saya, jaminan dari Allah pasti masuk surga. Ridhullah firidhul waliden. Saya ikutin ibu saya. Tapi saya masih pengen belajar. Akhirnya tiba-tiba muncul ide, saya mau ke pesantren. Mau ke pesantren, nggak lama. Kalau kuliah kan harus lama. Ke pesantren sebentar aja. Maka dalam waktu beberapa bulan, saya rayu ibu saya. Rayu, benar-benar dirayu. Berbulan-bulan dirayu. Boleh ya, mah, ini. Biar diizinkan ke pesantren. Hanya sebentar saja. Enam bulan pulang. Enam bulan pulang. Harapan saya kalau udah nyantri nanti enam bulan, nggak disuruh pulang. Harapannya. Alhamdulillah diizinkan. Subhanallah nyantri enam bulan, ternyata benar-benar disuruh pulang. Ya benar-benar disuruh pulang. Waktu saya mau pulang, teman-teman di pesantren mengatakan, oh kamu kalau pulang nanti kualat sama Ustadz ini. Kualat sama Abuya. Oh kamu akan kena bencana ini. Baru enam bulan, sudah mau pulang. Nggak bakal diizinkan nih. Abuya ini paling cinta semua orang cari ilmu. Jadi kalau baru cari ilmu sebentar pulang, tidak mungkin diizinkan. Ini udah kejadian di pondok ini, yang mau pulang nggak dapat izin nih. Dan kalau kamu nggak dapat izin, kamu nekat pulang. Oh nggak baik itu, nggak berkah itu. Ya kamu nggak akan berkah. Teman-teman saya di pondok semua ngomong seperti itu. Tapi ibu saya bilang, pulang. Ya saya masuk masjid, sholat sunnah hajat warokat, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya mau ngadep guru saya, saya mau pulang. Hasilnya apa? Subhanallah, guru saya lagi dipijit, Pak Adal Isha itu. Kemudian ruangan kantornya, lampunya dimatikan, gelap, remang-remang saja yang nyala. Pintu kantor dibuka, karena saya minta izin masuk, diizinkan. Terus saya ngomong, ada apa novel? Dengan berbahasa Arab, terjemahannya seperti ini, ada apa? saya izin mau pulang besok, dipanggil ibu saya, nggak boleh nyantri lagi. Jawaban guru saya, pulanglah, sudah cukup yang kamu pelajari, walakal barokah, dan kamu mendapatkan keberkahan. Dan kamu mendapatkan keberkahan. Itu semua berkat karena, tetap kita jadikan top priority, adalah orang tua, ibu, atau ayah, prioritas paling utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau kamu mengutamakan anakmu, di atas orang tuamu, maka kamu anak yang durhaka. Jadi kalau kita utamakan anak kita ini, di atas orang tua kita, kita anak durhaka. Misal, ibu sakit, anak sakit. Semua mau dibawa ke rumah sakit. Ibu minta dibawa berangkat ke rumah sakit dulu, istrimu bilang, anak kita dulu. Istrimu bilang, anak kita, anak kita bawa ke rumah sakit. Ibu mau, ibu sekarang rumah sakit, ibu sekarang rumah sakit. Kalau kita milih anak kita, dan kita menjadikan ibu kita nomor dua, maka bukan anak yang berbakti. Karena mengutamakan anaknya di atas orang tuanya. Seharusnya, anak kau di rumah dulu, ibu manggil saya. Maka berangkat ke rumah sakit, antarkan ibunya, baru dia antarkan orang tuanya. Kalau memang harus seperti itu. Kecuali, ya ngomong dulu sama ibunya, bu, ya, saya mau antarkan ibu, tapi ini cucu ibu lagi sakit. Boleh enggak saya antarkan anak dulu ke rumah sakit? Tetap prioritas di hati adalah, orang tua. Selanjutnya, kalau mau nganter anak, tanya dulu sama ibunya. Ya, tanya sama ibu kita, bagaimana seharusnya. Ini, tetap dalam Islam seperti itu, Allah ngajarkan seperti itu. Kalau kita ikutin aturan Allah ini, hasilnya bagus. Buang hekel kita, ya hasilnya bagus.